Intro Salam Saudara, jumpa lagi dengan saya Mulia Di Irawan dalam acara Mosaic, Miras, Obat-Obatan, Seks, dan Sat Adiktif Dan kita sudah sampai pada episode yang ke-10 Dan saya masih didampingi oleh Semi Oke Kita sudah merayakan sampai episode 10 Terus kita juga lagi dalam suasana menyenangkan Ini kita masih dalam merdekanya Indonesia Hot R.I. Selamat tahun-tahun buat Indonesia yang ke-75 Hot R.I. kita rekatkan Luar biasa Oke Nah kita Kali ini kita akan membahas Kita ngelanjutin temanya kan kemerdekaan Dan kita tahu kemarin Second Chance tentang Papi yang akhirnya sembuh dari cancer Itu juga bagian dari merdeka Betul sekali Bagian dari merdeka juga itu Nah kita pengen dengar ceritanya yang Lebih lanjut lagi Lebih detailnya Gimana sih sampai perjalanannya sampai akhirnya bisa merdeka dari Oke Oke Seperti kita tahu bahwa kemerdekaan itu kan Didapat setelah ada sebuah perjuangan Perjalanan ada jatuh bangun Ada air mata Ada duka Ada tawa Macem-macem Sampai akhirnya Indonesia juga merdeka kan ya Dan seperti itu juga sama sih Sam yang Papi alami Sam Jadi waktu Masa-masa kemo Ya yang pada Episode kali ini Papi mau share adalah satu momen dalam perjalanan hidup Papi Hari itu selesai kemo pertama Sam Selesai kemo pertama dan Kembali ke Indonesia kan Kembali ke Indonesia dan Satu minggu di Indonesia Tiba-tiba nafas Papi kayaknya susah gitu Sam Harus kayak gitu terus-terusan gitu Jadi susah sekali nafasnya Dan Karena sudah berulang-ulang susah Akhirnya Papi ke dokter Dan dokter berkata Coba ronsen paru-paru Dan waktu di ronsen paru-paru Ternyata didapati paru-paru kanan Papi itu Terisi cairan Sam Cukup banyak cairan Dan Oleh dokter diarahkan ke dokter spesialis paru-paru Dan Papi ke dokter spesialis paru-paru Dan dokter spesialis paru-paru Ronsen lagi Dilihat lagi untuk memastikan Dikatakan benar ada cairan Di paru-paru Dan cairan itu harus dikeluarkan Yang dia khawatir itu infeksi Ketanya dia harus diperiksa dulu Apa cairannya Dan akhirnya Papi rawat inap di rumah sakit Di Semarang Dan dikeluarkan cairan hari itu Satu liter Ditusuk dari belakang sini Diambil Terus cairan dari paru dikeluarkan satu liter Setelah itu diperiksa Diperiksa Hasilnya memang bukan ada infeksi Tapi ada cairan Lymphoma Dikatakan Jadi ada kemungkinan itu Karena efek kemo Jadi paru-paru kita Terisi cairan Dan ketika cairan dari keluar Aduh enak banget Saya bisa nafas lega Bisa makan enak gitu Sam Tapi Seminggu kemudian Susah lagi Saya menafas Susah lagi nafas Dan Periksa lagi Dokter bilang Sudah gak usah di Apa Di Ronson Karena belum lama Ronson Jadi dia periksa Dia dengar aja Dengar Terus dia Suruh goyang kanan Goyang kiri Dia bilang Kedengeran nih Pak Ini ada cairan lagi Memang waktu tidur aja Kalau papi tidur Ketika balik Malam-malam Dalam suasana Mami bisa denger Kayak ada air Kebalik Disini Kayak ada air Jadi kayak bawa air Dan papi pun Kalau tidur Ke satu sisi Ke sebelah kanan Karena enak Begitu Kalau balik ke kiri Kayaknya ada Air yang nekan Kesini Ke arah jantung Sehingga papi tidur Selalu posisi Ke kanan Dan akhirnya Singkat cerita Dokter berkata Ya sudah harus Dikeluarkan Dikeluarkan Dan hari itu Dikeluarkan 1,35 liter Cairan Dan Karena dari Hasil fotonya Juga yang dulu Ada di kiri Juga ada Dokter berkata Sekalian kiri Keluarin juga Jadi paru-paru kiri Dikeluarkan Ada 850 cc Dan Sudah Dia bilang Kalau sampai Nggak bisa Nanti kita ambil Tindakan lain Dia bilang Dan papi berdoa Tuhan dah Stoplah Berhentilah Supaya tidak ada lagi Tapi seminggu kemudian Saya sudah mulai Susah lagi Dan papi berkata Dok Sudahlah Aku Langsung ke Kuala Lumpur aja Karena udah mau Kemo juga kan Dan singkat cerita Papi berangkatku Kuala Lumpur Untuk kemo kedua Dan sebelum kemo kedua Dokter Suruh foto Torak Dan di Ronsen Ternyata ada Cairan lagi Di paru-paru kanan Jadi dokter berkata Pasang katheter Nah itulah mulai Journey Papi Sen Hari itu Dipasang katheter Sebelum Proses Kemo dimulai Takut sih Takut Karena Dari sini dokter Masukkan Selang dulu Masukkan selang Terus dia biopsi dulu Karena dia mau pastikan Apakah itu Efek kemo Atau TB Jadi harus diambil biopsi Dari Jaringan di paru-paru Dan diambilnya tuh Ya Cukup lama Karena perlu Beberapa kali ambil Beberapa sampel Selesai itu Dipasang katheter Dan hari itu Ya aneh juga sih Jadi hari itu Terpaksa Papi harus Rawat inap Karena dibawain Tabung Sebesar ini Sem Nanti bisa dilihat Di foto Ada tabung Sebesar itu Dibawain ke papi Dan kemana-mana Papi mesti bawa Ada tentengan Bawa-bawa tabung itu Dan hari itu Keluar rata-rata Satu hari Dua liter Sem Berhari Palingnya per minggu Jadi per hari Per hari Hampir dua liter Dan dokter berkata Ya ini paling Dua-tiga hari lah Pakmu Selesai ini Bisa dicabut Waduh kita berdoa Semtuhan Dalam nama Yesus Sembuh Kering Kering gitu kan Apa Laut Tebrau aja Bisa Terpelah gitu Orang Israel bisa Nyebrang Apalagi cuman Lambung sedikit Bisa kering lah Paru-paru Paru-paru Bisa lah Kering gitu kan Kita percaya Tunggu-tunggu Tunggu Tapi gak Kering-kering Tetap Jumlahnya Banyak Dan satu hari Sam Berhenti Waduh senang banget Seperti doa dijawab Berhenti Doa dijawab Dan dokter datang Dokter berkata Wah sudah berhenti nih Sudah langsung ke radiologi Untuk dicabut Datang ke radiologi Bagian radiologi periksa Dicek Dulu di USG Terus dia lihat Masih banyak pak Cairannya dia bilang Ini mampet Jadi dari Selang katheter itu Dia suntikan cairan Begitu dia tekan Terasa disini Begitu Begitu disini Terus dia sedot lagi Set Ngalir lagi Derus banget Sam Waduh Akhirnya kembali Masuk lagi Kerawat tinap Gak bisa cabut kan Ulang Mamit Di kamar Nunggu Terus pas papi balik Mamit nanya Loh kok masih ada Gak bisa Ternyata mampet Yaudah kita percaya Kita berdoa Nanti Tuhan bisa sembuhkan Beberapa waktu kemudian Mulai dikit lagi Mulai dikit lagi Dan Berhenti Berhenti lagi Dokter berkata Sudah ini kali Sembuh lah Bisa cabut Pergi lagi Ke radiologi Ini kondisi masih lagi Di Malaysia Masih di Malaysia Dirawat tinap Tuh gak bisa pulang Sam Karena bawa tabung Jadi dokter gak izinkan Kita keluar rumah sakit Karena itu Tabung itu Setiap 3 jam harus dicek Oh repot Harus dicek Dan harus dibuang cairannya Dan harus divakum lagi Gitu sama dia Jadi gak bisa ditangani sendiri Jadi setelah itu Bawa lagi ke radiologi Ternyata mampet lagi Balik ke kamar Mami tanya Gimana Gak bisa Masih mampet Waduh kita Gimana perjalanan Hati kita tuh pengen Cabut ini Tabung Dengan artinya Kan kita berdoa Supaya Cairan berhenti Lah ketika cairan berhenti Kita mulai takut Sekarang Mampet Atau berhenti Dan Kita berdoa lagi Dan kali berikutnya Sudah berkurang lagi Dan Berhenti lagi Dan dokter berkata Ya ini kali udah bener Berhentilah pamul Sudah karena Dari lagi cabut Mami Ambil langkah iman Dia packing Kita mesti pulang Kita udah terlalu lama Di rumah sakit Kita mesti pulang Dia berkata Dia packing Terus Papi ke radiologi Sampai di radiologi Diperiksa Ternyata Mampet lagi Kempat itu Udah Itu yang keempat Dalam tempoh berapa lama Satu bulanan Gimana rasanya Empat bulan Kayak kena PHP Tidak satu bulan Di rumah sakit Satu bulan Di rumah sakit itu Dan setelah itu Kembali Waktu kembali Mami gak ada di kamar Jadi papi tunggu aja Dibilangin sama perawat Ibu lagi ke kasir Mau lunasin Katanya Waduh Imannya tinggi Terus Karena di kasir Belum ada laporan Dari dokter Untuk boleh pulang Gak lama pun Dia balik Dia balik Dia tanya gimana Gak bisa pulang Masih ada cairan Gimana rasanya Wah disitu tuh Kayaknya hati Hancur banget Kita berdoa Tuhan Tolong Tuhan Tolong angkat Ini Tolong angkat Ini Dan Gak bisa Bisa juga Nah di tengah itu Semua Dapat berita lagi Opa kritis Oke Papi nya papa Si papa Kritis Sakit Ya Tuhan Sudah beri dia umur Yang cukup panjang Sampai 90 tahun Dan hari itu Dia kritis Dan Saya bilang Dok Saya pulang Dok Boleh gak Karena papa Saya kritis Dokter bilang Gak bisa pulang Dalam kondisi Kamu seperti ini Kecuali kamu Mau cabut Itu Katheter Nanti sampai pesawat Juga penuh lagi Nanti di pesawat Siapa yang tolong Kamu Dia berkata Jadi tidak bisa pulang Ya gak bisa pulang Jadi kita hanya Berdoa saja Buat Si opah Singkat cerita Ya sedih juga Di tengah kita Berjuang Untuk Persembuhan Dan Cabut Katheter itu Opa meninggal Sem Kamu tahu Sendirilah Hari itu Kayaknya Sesuatu yang penting Buat hidup Papi Meninggal Dan Papi gak bisa Ada disitu Kamu teleponkan Aku ingat Bekali-kali Kamu bilang Kuat ya Aku kuat Secara manusia Tetap Bisa ketawa Bisa itu Tapi yang di dalam Ini Sedih banget Sudahlah Kita harus hadapi Hari-hari itu Dan berapa Waktu kemudian Cairan Mulai berkurang Terus Berkata Dok Ini Kayaknya Udah Mau kemu Ketiga Nih Dok Belum Bisa pulang Tapi Kalau boleh Dok Saya Jangan Di rumah sakit Karena biayakan Tiap hari Nambah 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 Terus Bisa gak diganti Sama tabung lain Jangan tabung yang gede Gini Dokter Boleh Diusahakan Diganti tabung Berapa waktu Kemudian Dokter datang Dengan sebuah tabung Sebesar ini Kecil Yang mudi Nanti Ditaruh di pinggang Sini Portable Nah itu Setiap pagi Mami mesti sedot Cairannya Buang Bersihkan Buang Dari pake itu Dia bilang Udah Dan Hari itu diganti Dan dipasang Tabung portable itu Waduh lega banget Hari itu bisa keluar rumah sakit Tapi gak Tetap karena Mesti kontrol Ketiga Jadi kita tinggal di hotel Hotelnya persis Di seberang Rumah sakit Dan Pake tabung Hari pertama Jalan-jalan lah Papi lepas dari rumah sakit Jalan-jalan keluar Kemal dulu Sem Pake tabung Gitu kan Bisa diumpetin Pake tas kecil Gak keliatan Jalan ke mal Makan Ulang Pompa Sebaring nunggu Waktunya kemo Hari kedua Sem Mampet Sem Tabungnya Sem Tabungnya Mampet Terus Langsung ke klinik Dong Dateng ke klinik Dok Ini Tabung Mampet Tabungnya Udah penuh Sem Dengan cairan Udah Sampel Mentok Kan kita Bingung Karena Cairan Gak Bisa Keluar Lagi Karena ini Udah penuh Mau dicoba Keluarin Gak Bisa Sem Gak Bisa Dokter Udah Coba Gak Bisa Air Dikeluarin Manual Ditumpahin Terus Dokter Berkata Wah Gak Bisa Ini Harus Ganti Babung Ini Baru Dua hari Harganya Itu Sekitar Dua Setengah Juta Sama Pas Pasang Sekitar Empat Juta Sel Kalau Bapak Mau Ganti Ini Lagi Kira 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 Dua Hari Sekali Ganti Waduh Repot Banget Pilihan Kedua Kata Dokter Kembali Lagi Rawat Inap Pakai Botol Lem Gede Aduh Dok Aku Gak Mau Dok 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 Tolong Cari Akal Gimana Dok Supaya Aku Gak Usah Lagi Masuk Rewat Inap Di Hati Kita Berdoa Terus Sembuh Dan Dokter Berkata Gini Kita Coba Saya Belum Pake Tapi Ada Satu Kemungkinan Pake Urine Bag Kantong Kencing Gitu Sama Segede Gitu Tapi Urine Bag Plastik Murah Cuman 20.000 Satunya Gitu Dan Dia Berkata Kalau Ini Sampai Gak Gembung Boleh Pake Terus Jadi Dibuang Dibuang Terus Dan Hari Itu Diganti Sempa Bro Tuhan Ini Beres Dan Puji Tuhan Sem Gak Gembung Sem Dan Singkat Cerita Kemo Ketiga Berjalan Ya Kemo Ketiga Berjalan Dan Papi Pake Urine Bag Gitu Lucu Juga Sem Kemana Bawa Jadi Waktu Di Ruang Kemo Tapi Orangnya Kalau Jalan Lucu Banyak Sekali Gantungan Ini Ada Gantungan Cairan Infus Segala Macem Tapi Di Satu Di Bawa Satu Kantong Isinya Seperti Kaya Darah Dan Cingkat Cerita Selesai Kemo Dan Kita Bisa Kembali Ke Indonesia Balik Indonesia Selama Satu Bulan Nunggu Kemo Kempat Tapi Pakai Terus Dan Kita Berdoa Tuhan Tolong 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 Dan Beberapa Hari Menjelang Kemo Kempat Sebelum Berangkat Ke Kuala Lumpur Cairan Tinggal Dikit 150 CC Perhari Kamu Lihat Sedih 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 Kita Berdoa 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 Takut Ya Betul Ampir Tidak Jadi Dan Dokter Berkata Kalau Sudah Sampai 100 CC Perhari Sudah Boleh Cabut Kita Berdoa 150 CC Berdoa Tuhan Tapi Takut Juga Ya Kalau Berhenti Takut Apakah Ini Mampet Juga Dan Beberapa Hari Sebelum Berangkat Kuala Lumpur Tiba Tiba Dari 150 Naik 500 Hati Hati Ini Kayak Gimana Tuhan Sehingga Berangkat Kuala Lumpur Dan Cairan Turun Lagi Tinggal 120 CC Perhari Tapi Berdoa Tuhan Aku Mau Sembuh Aku Mau Sembuh Terus Langsung Begitu Sampai Emosi Kemo Dokter Berkata Ke Radiologi Dulu Dari Peksa Radiologi Radiologi Bilang Wah Ini Sudah Kering Sudah Bisa Cabut Setelah Kemo Di Hati Papi Berkata Gini Tuhan Sebelum Ini Lepas Kayaknya Masih Belum Bisa Percaya Dan Akhirnya Singkat Cerita Kemo Berjalan Dan Selesai Kembali Lagi Diperiksa Sudah Kering Dicabut Hari Itu Dicabut Dan Kamu Tahu Selama Itu Kantung Ada Disini Tapi Tidak Bisa Mandi Mandi Cuma Basah Basah Muka Aja Gitu Kan Keramas Begitu Dan Begitu Hari Itu Dicabut Sam Dikasih Plaster Waterproof Disini Dokter Bukata Sudah Boleh Mandi Tapi Kembali Ke Hotel Yang Papi Lakon Apa Papi Mandi Sam Mandi Itu Seperti Sebuah Kemewahan Jujur Sampai Papi Nangis Di Kampar Mandi Mandi Nangis Nangis Tuhan Terima Kasih Buat Mandi Terima Kasih Buat Mandi Yang Begitu Indah Dan Luar Biasa Sam Hari Itu Belajar Satu Hal Hidup Itu Kita Kan Ngerti Ada Yang Namanya One Day At Time Sehari Cukup Sehari Kesusahan Sehari Cukuplah Sehari Hari Itu Paki Bersyukur Sekali Bisa Mandi Dan Sampai Hari Ini Sam Setiap Kali Paki Bangun Bisa Bersyukur Bisa Lihat Matahari Masih Bisa Bernafas Sam Lewatin Semua Problem Itu Sam Tapi Percaya Tuhan Itu Ada Dan Dia Selalu Menyertai Kita Sam Puji Tuhan Selesai Itu Cabut Sampai Hari Ini Semuanya Lancar Wow Ini Kisah Ini Sebenarnya Mirip Sama Orang Tua Yang Kita Bilangnya Live In Uncertainty Hidup Dalam Ketidak Pastian Lihat Anaknya Udah Kayaknya Bagus Tiba Tiba Jatuh Lagi Lihat Anaknya Udah Bagus Tiba Tiba Pake Lagi Mereka Gak Tau Sampai Kapan Ujungnya Ini Perjuangan Yang Luar Biasa Loh Ini Benar Benar Live In Uncertainty Tapi Kadang Kadang Mungkin Itu Yang Bikin Hidup Jadi Wonderful Ada Satu Meskipun Ketidak Pastian Itu Ada Tapi Kita Tahu Tuhan Pasti Ada Buat Melindungi Kita Buat Bantu Kita Buat Itu Saran Sarannya Buat Orang Tua Ternyata Papi Ngalamin Sendiri Hidup Dalam Ketidak Pastian Gimana Cara Ngadepin Ya Ya Tentu Papi Ngalamin Ngerti Banget Perasaan Orang Tua Ketika Anak Mau Direhap Sudah 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 Semua Tapi Satu Si Pesan Saya Buat Kita Semua Tetap Tuhan Itu Punya Rencana Indah Tetap Tuhan Itu Tidak Pernah Tinggalkan Kita Kita Berkata Pengharapan Itu Sau Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Tetap Punya Pengharapan Yang Penting Pengharapan Bahwa Tuhan Ada Dan Tuhan Pasti Tolong Pada Waktunya Sam Ya Yang Kita Bersyukur Papi Juga Ngalami Dan Kita Ada Second Chance Ada Kesempatan Diberikan Lagi Buat Kita Melakukan Bagian Kita Dan Pahit Berdoa Buat Para Orang Tua Tetap Berharap Jangan Putus Asa Seperti Yang Ada Jangan Jangan Yang Pahit Bagikan Jangan Putus Asa Salah Satunya Tetap Berharap Bahwa Satu Hari Pasti Ada Jalan Doakan Aja Anak Kita Dan Hidup Mulai Bersyukur Dalam Segala Hal Bersyukur Ya Mungkin Itu Yang Bisa Papi Bagikan Dan Jangan Pernah Menyerah Lima Menit Sebelum Mujizat Itu Terjadi Itu Salah Satu Quotes Papi Yang Aku Suka Banget Jangan Pernah Menyerah Apapun Yang Terjadi Kita Gak Tahu Kapan Mereka Berubah Kita Gak Tahu Kapan Istilahnya Mujizat Itu Datang Tapi Satu Hal Kita Jangan Menyerah Terutama Orang Orang Yang Kita Cintai Betul Sekali Jadi Buat Kita Semua Yang Menyaksikan Tayangan Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Itu Bagus Sekali Betul Don't Stop Five Minutes Before Miracle Happen Kita Gak Pernah Tahu Kapan Mujizat Terjadi Tapi Jangan Berhenti Tetap Berjuang Tetap Percaya Tetap Berdoa Harapan Itu Masih Ada Dan Kita Berdoa Indonesia Bisa Bebas Narkoba Bisa Berdoa Bisa Terima kasih.